Intro Halo Bipanian, seperti yang kalian lihat aku lagi ada di stasiun MRT Bundaran HI dan sekarang aku lagi pakai alat pelindung diri dan ntar lagi langsung aja mau naik ke kereta MRT, yuk! Ntar lagi aku mau nyobain naik kereta dan seperti yang kalian lihat juga, proyek MRT ini sudah 86% dan kedepannya kalau memang gak ada kendala, MRT ini akan beroperasi secara penuh nanti akhir Maret. Yuk kita langsung aja nyobain naik kereta dan apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum naik MRT? Nah teman-teman, ini sekarang aku udah mau masuk kereta dan tetap harus pakai alat pelindung diri karena ini masih uji coba Yuk langsung aja kita cari tempat duduk Oke Vionians, aku udah di dalam kereta dan wow, pas masuk enak banget karena sangat bersih dan tempat duduknya juga ternyata dia tuh plastik gitu bukan yang kayak kain, bukan busa gitu jadi gak berdebu terus untuk lightingnya apanya terang banget dan kalian wajib cobain Aku mau tunjukin di Vionians, ini ada fasilitas untuk penyandang disabilitas jadi ada tralisnya pegangan gini dan ini khusus ada di kereta 3 dan 4 karena nanti setelah turun ke stasiun akan langsung dekat dengan lift sedangkan yang pegangan kuning ini untuk kaum prioritas seperti orang tua dan juga ibu hamil ini kita tadi dari underground kita sekarang akan menuju naik karena ada stasiun yang emang di atas gitu dan kita akan menuju ke stasiun Sisi Ngambangar aja masih belum ya, ini masih belum naik oh ini udah mulai naik nih waaah keren banget terus ini kita udah nyampe di stasiun Sisi Ngambangar aja dimana stasiun Sisi Ngambangar aja ini merupakan stasiun layang pertama tadi kan aku berangkat dari stasiun gunaran HI itu sekitar jam 14 lebih 3 menit dan sekarang kita menuju ke stasiun Lebak Bulus estimasi waktunya itu sekitar 30 menit dan kecepatan kereta MRT-nya sendiri itu 80 km sampai 100 km per jam dan kita akan melewati 13 stasiun dimana ada 6 stasiun underground dan 7 stasiun layang setelah lagi kita akan melihat depo yang ada di Lebak Bulus nah ini dia deponya tempat parkirnya kereta-kereta MRT wah ternyata keretanya juga harus butuh tempat parkir ya jadi progres MRT Jakarta line 1 Lebak Bulus Pegundaran HI saat ini 98,6% ya we are on track saat ini sedang dilakukan proses integrated testing dan commissioning dengan mencoba 8 kereta 8 rangkaian kereta dengan headway 10 menit ya dan ini akan berjalan sampai bulan Maret ya kita mulai akan melibatkan masyarakat pada bulan air Februari dan kita on time menuju ke dimulainya commercial operation dari MRT Jakarta fase 1 ini pada kira-kira minggu ketiga atau minggu keempat bulan Maret total kereta yang kita punya ini 16 rangkaian kereta jadi 1 rangkaian itu 6 jadi total 96 kereta nanti kita akan beroperasi dengan 96 kereta atau 16 rangkaian itu dan dengan headway pada rush hour itu 5 menit dan pada normal hour itu 10 menit operasi kita mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam oke pimpannya ini aku udah nyampe lagi di stasiun Bundaran HI tadi dari Lebak Bulus sekitar 30 menitan dan oh iya tanggal 26 Februari 2019 PT MRT Jakarta memberikan kesempatan buat masyarakat untuk nyambahin MRT secara langsung pokoknya buruan yang penasaran langsung cobain ya oke sampai jumpa di liputan selanjutnya bye 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 bye